Dalam sinang hari ini Putri Candrawati menyampaikan saat itu meminta kuat ma'ruf untuk menghubungi Riki Rizal dan juga Richard Eliezer. Selanjutnya Putri Candrawati meminta Riki Rizal untuk menghubungi Yosua. Setelahnya Riki Rizal dan juga Yosua masuk ke dalam kamar dan Riki kemudian pergi keluar kamar. Putri mengaku saat di kamar pintu dalam keadaan terbuka. Putri menyampaikan bahwa dirinya meminta Yosua untuk mengundurkan diri. Lalu saya tanyakan, Om kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telpon om. Tapi Om kuat tidak bawa telpon saat itu karena telponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi-Susi, bawa telpon, enggak tolong telpon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telpon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya-jam berapa, enggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar. Karena? Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan. Berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali oleh Susi di duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala. Berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18.00 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar enggak suara adan maghrib diri itu? Terdengar enggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard dia datang kemudian dia bersama Ricky Richard Ricky lah yang naik pertama kali ke apa lantai 2 menemui saudara sementara padahal saudara menghubungi Richard Richard bertugas menenangkan kuat ma'ruf karena Richard melihat bahwa kuat ma'ruf sedang emosi ditanya apapun dia tidak menjawab hanya itu akhirnya ditenangkan dibuatkan rok apa teh tokopi terusan diajak merokok nah Ricky menemui saudara apa yang saudara sampaikan? mohon izin yang mulia mungkin merawat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah kuat yang mendayang oh yang menelpon adalah kuat tapi yang bicara saya ya yang menelpon adalah kuat oke nah kemudian kan kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas Susi masih di atas oh Susi masih di atas Ricky naik ke atas apa yang saudara sampaikan sama Ricky? saya minta tolong dia Ricky untuk memanggilkan kuat untuk memanggil untuk memanggil om kuat oke terus lalu saya menenangkan kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut saya tenangkan dia supaya tidak ribut terus om kuat sampaikan ibu lapor bapak bu lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu terus saya suruh buat keluar saya minta tolong dia Ricky untuk panggil dia Joshua oh saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua itu saja jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky tidak ada yang tidak ada kemudian Ricky turun Ricky turun mencari Joshua tidak ketemu maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara kuat dengan Joshua maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas saudara tahu itu? saya tidak tahu saudara tidak tahu oke kemudian bertemulah Joshua Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si kuat saat melewati si kuat hanya tatap-tatapan mata saja kemudian Joshua naik di apa namanya di lantai dua di dalam di dalam BAP dalam rekonstruksi saudara sedang terbaring Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur itu betul mohon izin yang mulia waktu Deriki panggil D. Joshua D. Ricky naik bersama D. Joshua masuk ke dalam kamar saya berdua lalu kalau tidak salah Deriki menyampaikan mohon izin Ibu ini Joshua terus saya anggukan saja terus Joshua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya dudukkan bersimpuh ya betul ya kemudian Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar terus enggak lama Deriki keluar tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka hanya pintu kasai itu tertutup tapi Deriki masih bisa melihat saya jadi saya tidak berduaan dengan Joshua di kamar oke terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua korban waktu itu waktu itu saya sampaikan ke D. Joshua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil dan saya minta dia untuk resign untuk resign resign sebagai yang saudara maksudkan resign resign sebagai ajudan dari kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara karena dalam level suami saudara istri belum mendapatkan ajudan walaupun tugasnya adalah mengawal saudara yang saudara maksudkan resign disini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian resign sebagai driver atau anggota suami saya resign jadi anggota dari suami saudara artinya kembali ke korps primob lagi kalau tidak tidak salah Joshua sudah masuk jadi anggota barres krim oh kalau tidak salah Joshua sudah menjadi anggota barres krim kembali ke kembali ke kembali ke